Saya melihat tiga kriterianya, satu memberikan kontribusi dalam proses pemenangan, kedua membantu memperkuat koalisi, stabilitas koalisi, yang ketiga bisa membantu dalam pemerintahan yang efektif. Sederun mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membeberkan tiga kriteria untuk memilih figur calon wakil presiden atau cawapres. Ada pun Anies diberi hak oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paluh untuk memilih cawapresnya sendiri. Saat ditemui di Nasdem Tower Jakarta, Anies Baswedan mengatakan kriteria yang ia pilih, satu memberikan kontribusi dalam kemenangan, dua membantu memperkuat koalisi, dan ketiga bisa membantu dalam pemerintahan yang efektif. Namun ia tidak mau terburu-buru menentukan pilihan. Anies merasa masih banyak waktu sebelum Komisi Pemilihan Umum atau KPU membuka pendaftaran pasangan calon atau paslon capres-cawapres 19 Oktober 2023. Selain itu, Partai Nasdem juga belum membentuk koalisi dengan partai politik atau parpol lain, sehingga ia masih perlu melalui serangkaian proses sebelum menentukan siapa figur cawapres yang dipilihnya. Terakhir, Anies menampik pertemuan dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa terkait safari politiknya mencari cawapres. Ia mengaku komunikasi keduanya berlangsung bulan lalu saat Anies masih aktif menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Terima kasih telah menonton!